Halo guys, selamat pagi untuk kita semua kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara menyetel langsam pada motor Yamaha Mio GT berlaku juga untuk Mio J dan Yamaha Matic seperti biasanya ini Mio GT kasusnya langsamnya terlalu tinggi katanya guys putaran stasionirnya pada langsam dia terlalu tinggi jadi kurang enak dengar suaranya guys coba kita hidup pun guys perhatikan kotaknya guys mengerikan wah ini sadar juga gak nyala guys kita selah guys yang kol tuh coba dengar suara mesinnya guys langsamnya langsung naik guys lihat aja putaran rodanya langsung berputar standarnya dia kalau posisi langsam roda belakang gak segitu terlalu kencang berputar guys walaupun berputar dia hanya pelan guys jadi ini memang maksudnya langsamnya terlalu naik guys oke guys langsung kita setel guys matikan kontak sebelum kita setel langsamnya guys untuk sobat-sobat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe like dan komen video dari saya guys oke lanjut kita bongkar selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 bentuk kerengkangan ini guys besar 2 mili ke 3 mili gitulah guys oke Hai tak perlu lama-lama guys kita pasang ke throttle bodynya tapi jangan lupa guys pernya dulu agar ini agar posisi ini guys dia tetap guys tidak lari-lari ya guys oke langsung kita pasang guys pasang pernya rap selamat menikmati selamat menikmati oke setelah pasti tiktoknya tinggal didorong Guys cep oke kita pasang pelat penahan guys lalu baut guys cep cep jangan lupa digunci guys nanti lepas oke aki terpasang sensor ESC terpasang nah dia jangan langsung kita hidupin guys pertama kontak di on terus di off maklumnya guys ini katanya kunci kontaknya rusak guys jadi dia yang punya motor disuruh pakai kabel gini aja guys lucu ini yang punya motor gak punya duit guys kontak di on lepas lagi terus aduh susah betul kontak di on terus lepas lagi agar posisi sensornya tadi guys ketemu ketemu jarak ketemu jarak ketemu titik topnya agar dia tidak muter-muter lagi guys itu anda kunci kontaknya di on kisaran 3 ke 4 kali gitu lah guys oke langsung aja kita kita kontak on sekarang sekarang staternya lagi bermasalah guys kita selah aja guys kita yang call yuk coba perhatikan guys langsungnya menurunkan guys coba lihat roda belakang berputar aja tidak ini gak bohongan guys posisi roda lancar kok tapi dia gak mau berputar ini karena sobat lihat ini suara pengalpot bising guys kelaputnya juga dipobol sama tukang mobil kelaput guys makanya suara kelaput bising tapi tetap guys langsungnya stabil guys gak naik coba kita gas itu juga guys kelaput udah dibelah guys wah parion ngajak main dia guys oke guys lihat rodanya gak berputar guys terbukti langsamnya tidak naik guys langsamnya menurun oke guys ini tinggal pasang-pasang aja nantikan video video saya selanjutnya untuk sobat semua bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk di subscribe like and share video dari saya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati